Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Di era globalisasi yang serba instan ini, pendidikan merupakan kebutuhan pokok untuk menciptakan generasi yang ilmiah amaliah dan amaliah ilmiah, sehingga bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai sholat sambil melihat dan membaca musaf al-Quran, dengan cara sudah hafal, tanpa melihat musaf itu tentu lebih baik. Hukum membaca-bacaan sholat dengan cara melihat musaf, ulama berbeda pendapat dari berbagai empat mazhab, bahkan mayoritas memperbolehkannya, hanya saja ada sebagian pendapat dari kalangan mazhab malikiyah yang mengatakan makruh sholat dengan cara tersebut. Bahkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan sholatnya batal. Berikut beberapa pendapat dari pandangan empat mazhab terkait hukum sholat sambil melihat dan membaca musaf al-Quran. Pertama, ulama kalangan mazhab syafiyah. Imam Nawawi menjelaskan, orang sholat itu boleh melihat musaf, baik hafal atau tidak. Jika membaca al-Quran dengan melihat musaf, maka sholatnya tidak batal, baik hafal atau tidak, bahkan menjadi wajib melihat musaf. Apabila tidak hafal surah al-fatihah sebagaimana penjelasan sebelumnya, begitu pun tidak batal, apabila sampai membolak-balik al-Quran di waktu-waktu tertentu, juga tidak batal bagi orang sholat yang melihat catatan-catatan lain selain al-Quran, dan diulang-ulang isinya dalam hati meski lama, akan tetapi hukumnya makruh. Demikian penjelasan Imam Asyafi dalam Kitab Al-Imlah, Sumber, Imam Nawawi, Majmu Syar Al-Muhazzab, Jus 4, Halaman 95. Kedua, Ulama Kalangan Masyab Hanabilah. Syekh Muhammad Sulaiman, dalam Kitab Atta'liq ala al-Idhasyar al-Undah mengatakan, bagi orang yang sedang sholat, baik sendiri maupun berjamaah, itu boleh membaca surah al-Quran dengan cara melihat musaf. Beliau mengatakan, boleh bagi orang sholat munfarid atau sendiri, baik laki-laki maupun perempuan membaca al-Quran dengan cara melihat musaf, juga boleh bagi imam membaca al-Quran dengan melihat musaf, Sumber, Atta'liq ala al-Idhasyar al-Undah, Jus 14, Halaman 12. Ketiga, Ulama Kalangan Masyab Malikiyah. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Alaiz, dalam Kitab Manhul Jalil Syarah Muhtasor Al-Qolil menjelaskan, bahwa makruh hukumnya melihat bacaan musaf ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Syekh Alaiz mengatakan, makruh melihat bacaan dari musaf dalam sholat fardu, baik melihat di awal sholat maupun pertengahan sholat, atau juga di pertengahan sunnah, karena banyaknya pekerjaan dengan cara melihat musaf, Sumber, Manhul Jalil, Jus 1, Halaman 345. Keempat, Ulama Kalangan Masyab Hanafiah. Syekh Usman bin Ali dari Kalangan Ulama Masyab Hanafi, mengutip beberapa pendapat dari Kalangan Hanafi, bahwa melafalkan bacaan sholat dengan cara melihat musaf terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan batal, dan itu pendapat murni Imam Abu Hanifah, ada juga yang mengatakan makruh tidak sampai membatalkan sholat, dan ini pendapat dari Syekh Abu Yusuf dari Kalangan Masyab Hanafi. Syekh Usman menjelaskan, membaca bacaan sholat dengan melihat musaf maksudnya, diantara batalnya sholat adalah membaca bacaan sholat dengan cara melihat musaf, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad berkata, dimakruhkan dan tidak sampai membatalkan sholat, karena ada sebuah riwayat dari Zakwan Buddha Sahaya Siti Aisyah Rodiyahullah Wan Huma, bahwa Siti Aisyah sholat berjamaah dengannya sebagai makmum di bulan Ramadan, dan Zakwan membaca bacaan sholat dengan cara melihat musaf, sumber, tapin al-haqaik, juz 1, halaman 158. Demikian pembahasan kali ini, demi terhindar dari perbedaan pendapat antar mashab sebagaimana disebutkan, alangkah lebih baik apabila di luar sholat, kita memperbanyak bahkan sering membaca Al-Quran sehingga mampu menghafalnya, hingga dalam pelaksanaan sholat, kita tidak perlu membaca atau membuka musaf, hal ini tentunya akan kian menambah fokus dan kehusyuan kita dalam beribadah. Terima kasih telah menonton!